Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Apri Zogara, dalam channel Master Penelitian. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang transformasi data dari data ordinal ke interval menggunakan metode MSI, metode suksesif interval. Jadi tujuannya untuk transformasi data ini salah satunya itu untuk keperluan uji asumsi klasik pada analisis parametrik. Jadi yang tadinya datanya sifatnya ordinal, kemudian karena dituntut untuk menggunakan data yang sifatnya interval dalam uji statistik parametrik, maka mau nggak mau data yang ordinal tadi kan kita ubah ke data yang sifatnya parametrik gitu ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah add-ins yang namanya statistik suksesif interval. Ini kegunaannya untuk mengubah data ordinal menjadi data interval gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang nantinya butuh software ini atau add-in ini, nanti bisa hubungi saya melalui komentar, kolom komentar untuk mencantumkan emailnya dan saya bisa mengirimkan file-nya gitu. Atau nanti saya kasih link deh. Oke, itu aja. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita, pertama-tama kita kan sudah memiliki data nih. Data dari questionnaire, ini kan di sini variable x dan variable y. Ini kan x-nya sampai 15, artinya 15 item, begitu pun dengan y-nya sebanyak 15 item. Nah, sebanyak 15 item. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki ini, ini kita pisahkan. Nah, datanya ini berbentuk skala likert, 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah kita memilih memiliki data seperti ini, kita masuk pada menu add-ins, kemudian pilih statistik. Ini kan kita sudah menginstall nih, add-insnya kita sudah masukin ke Excel. Di sini saya pakai Excel yang 2007. Oke, setelah itu kita pilih statistik, kita pilih suksesif interval, kita blok. Mulai dari ini, data range-nya ini dari x1 sampai dengan y15 ya, sampai dengan baris yang ke-16. Kita blok. Nah, kemudian ini kita biarkan default. Untuk cell output-nya, itu kita masukkan di sheet 2, seperti ini. Kita klik sheet 2-nya ini, gini-gini saya. Nah, kita klik dulu di sini, tanda minus ini, klik. Kemudian kita klik sheet-nya, kita masukkan cell yang sama, A sampai dengan AD. AD yang ke-16. Oke. Nah, saya mau tunjukkan kenapa sampai AD, karena di sini tadi kan sampai AD nih, sampai AD ya, sampai AD. Maka di sini juga kita pilih yang sheet 2 nih, sheet 2. Kita pilih yang ini tadi, sorry. Kita pilih yang AD. Sampai AD 16. Oke, kemudian kita next. Kemudian kita select all untuk memilih semua variable ini atau item ini. Kemudian kita next. Nah, di sini yang paling penting, kita pilih data minimum kita atau skor minimum kita itu berapa. Tadi kan 1 sampai 5. Jadi skor minimumnya 1, skor maksimumnya 5. Kemudian kita next. Kita finish. Nah, hasilnya muncul di sheet 2. Nah, ini hasil transformasi data dari ordinal ke interval. Kemudian yang untuk variable X1 sampai 15 itu kita totalkan, kita jumlahkan. Jadi di sini kita tambah kolom baru. Kita insert kolom baru. Kita namakan total. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, teman-teman. Kita jumlahkan. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk hasil total daripada variable X gitu ya, teman-teman, dari kumpulan itemnya. Begitupun dengan Y, kita berikan satu kolom namanya total. Kita jumlahkan seperti yang tadi. Y1 sampai dengan Y15. Kemudian kita insert ke bawah. Oke, ini yang kita sudah punya ya, variable untuk Y. Nah, inilah, teman-teman, data yang sudah berhasil kita ubah. Dari ordinal ke interval gitu ya, teman-teman. Karena dalam uji asumsi kelasik itu kan yang diuji adalah variable-nya. Jadi, skor totalnya inilah yang kita pakai untuk variable X1. Atau kita namakan di sini lah, X1, X gitu ya. X, nah. Di sini, Y gitu. Nah, inilah variable-variable. Kedua variable ini nantinya kita akan uji menggunakan uji parametrik. Misalkan uji asumsi kelasik ataupun regresi linear gitu ya, teman-teman. Ini kita sudah dapat nih, hasil transformasi data dari ordinal ke interval gitu ya, teman-teman. Data inilah yang nanti kita akan gunakan. Oke, teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi, teman-teman, nanti kalau yang membutuhkan add-ins ini bisa tulis di kolom komentar. Plus email-nya ya, teman-teman. Atau nanti supaya saya berikan link-nya gitu ya, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.